Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel kita Gaby Band Project tentunya nah oke teman sesuai dengan kemarin saya ngomong kan ya kemarin saya ngomong untuk projek CB projek CB ini kita masuk ke tahap pengecatan untuk bagian bak mesin teman teman dan kebetulan kemarin kan saya ngomong bak mesinnya ini media yang sudah dipoles jadi untuk kali ini saya buatkan lah videonya mungkin teman teman di luar sana ingin meripan bak mesin yang sudah dipoles seperti gini untuk step by stepnya sih seperti apa gitu oh iya jadi seperti gini untuk tampilannya ini bekas dipoles ya dan ini polisnya sangat bagus menurut saya ini sebenarnya dipoles lagi akan lebih kinclong lagi ya ini cuma banyak kotoran jadi perlu dipoles lagi karena untuk media bak mesin yang dipoles seperti gini memang perawatannya harus ekstra teman teman namun ini pemilik ingin diripan warna hitam jadi kepala namun menurut saya ini sayang banget ya ini tinggal dipoles lagi mungkin akan kinclong lagi oke ini medianya tadi sudah kita amplas teman teman nah untuk pengerjaannya lebih mudah sih menurut saya paling enak banget pengerjaannya bak mesin yang seperti gini karena apa tidak ada catnya lalu pengamplasannya lebih mudah seperti gini ini amplas yang kita pakai amplas ukuran 240 tujuannya untuk membuka pori pori atau kita kita bikin barit barit seperti gini teman teman jadi kita bikin barit barit seperti gini yang tujuannya untuk epoksinya lebih merekat teman teman dibanding dengan media yang ada catnya kalau media bak mesin yang ada catnya itu kita amplas halus itu untuk epoksinya bisa merekat di cat kalau media bak mesin yang sudah bekas dipoles seperti gini otomatis kan tidak ada catnya jadi untuk aluminiumnya atau bahan dari bak mesinnya ini kita buat agak barit barit seperti gini ini tadi kita gunakan amplas ukuran 240 baru jadi seperti gini teman teman bisa melihatnya nah ada bekas barit barit seperti gini nah barit barit seperti gini ini wajib teman teman supaya epoksinya lebih merekat dan selanjutnya yang teman teman harus pahami sesuai dengan yang sering saya jelaskan di video video bak mesin sebelumnya ya sebelum kalian epoksi kalian jemur dulu supaya apa supaya epoksinya terbantu lebih merekat jadi untuk media bak mesin seperti gini aluminium seperti gini ketika dia dingin atau suhu dingin dia akan ikut dingin teman teman karena ini media menyerap menyerap suhu jika cuacanya panas dia akan panas jika dingin akan dingin jadi kita jemur dulu ya sekitar 30 menit lalu kita naikkan epoksi seperti ginilah kurang lebih untuk penjelasannya jadi kita amplas agak kasar bisa menggunakan amplas 240 atau bisa juga menggunakan amplas yang lebih kasar 120 itu gak masalah gak masalah teman teman jangan khawatir nanti akan barit-barit untuk hasil akhir itu tidak mungkin lah selama saya melakukan projek-projek seperti gini jadi untuk cara atau amplas ukuran amannya itu 240 seperti gini nah seperti gini ini ada barit-barit seperti gini dan usahakan bersih untuk medianya sebelum kalian naik epoksi itu usahakan saat pembersihannya gunakan bensin juga teman teman supaya terhindar dari bekas-bekas oli yang menempel oke kita jemur dulu lang kita lanjut ke tahap epoksi lanjut oke untuk epoksi sendiri untuk pengerjaan sebuah bak mesin seperti gini ini kan bak mesin ya beda lagi dengan media besi karena untuk bak mesin seperti gini aluminium jadi untuk epoksi teman teman bisa lah menggunakan epoksi filler itu juga bisa menggunakan epoksi primer itu juga bisa juga teman teman jadi itu untuk pemilihan epoksi bisa menggunakan dua jenis atau dua tipe dari epoksi tersebut juga bisa teman teman jadi untuk triknya untuk bak mesin seperti gini yang penting pengamplasan lalu yang kedua untuk media yang kalian akan repan bak mesin seperti gini usahakan benar-benar dalam keadaan bersih dan kering benar oke teman teman ini hasil setelah kita epoksi ini kita epoksi satu lapis kita epoksi satu lapis cara merata udah cukup teman teman jadi buat kalian jika ingin merepain bak mesin seperti gini usahakan catnya jangan terlalu tebal banget teman teman dari epoksi cat maupun clear nantinya karena apa karena untuk bak mesin gini dia terkontiminasi panas jika terlalu tebal catnya apalagi motor yang sering dibuat harian itu biasanya catnya kurang awet atau biasanya melepuh kalau media yang dari nul seperti gini yang medianya poles itu kita epoksi cuma epoksinya satu lapis tapi merata seperti gini ini epoksinya rata banget semisial ada bak mesin yang ada catnya itu kalau semisial tebal catnya kalian terlupas dulu lalu kalian epoksi seperti gini ini satu lapis dan ini udah kering kita inapkan satu malam ini kita lanjut ke tahap pewarnaan teman teman oke ini gak perlu saya amplas karena bak mesin gak perlu kita amplas lah kalau kita amplas malah memakan waktu lagi sebenarnya bisa sih amplas mode kering juga bisa sebenarnya tapi ini gak saya amplas lah biar lebih cepat dan biar cepat kita untuk cair oke kita langsung naik ke pewarnaan kita aplikasi warna hitam diatasnya cukup satu lapis merata aja selamat menikmati oke setelah media kita cat warna hitam disini kita beri warna teman teman untuk logonya untuk step by step untuk memberi warna logo seperti gini atau memwarnai logo seperti gini ada kok di video sebelumnya yang saya jelaskan detail untuk pemberian warna logo seperti gini itu sesuaikan dengan keseharian atau enaknya kayak gimana teman teman kalau saya simpelnya seperti gini jadi untuk langkah selanjutnya disini untuk finishing teman teman untuk finishing teman teman bebas bisa kalian clear gloss itu juga bisa teman teman jika kalian mendapatkan project project pak mesin seperti gini atau teman teman yang ingin mengecat pak mesin motornya sendiri itu bisa menggunakan clear gloss maupun clear dop seperti gini ini kita aplikasikan clear dop teman teman disini kita aplikasikan dua lapis saja oke kita amati dulu sampai selesai teman teman dan kita lihat bareng bareng untuk hasil akhir diprojekkan kali ini pengajatan pak mesin yang notabenya dia media yang sudah di oles oke lanjut terima oke teman-teman ini hasil akhir untuk projekan ripenbak mesin untuk kali ini ini kita dapatkan seperti ini ini udah kering karena untuk clear doff itu sendiri dia cepat kering teman-teman ini clear doffnya sedikit agak satin ya atau terlihat ngedoff atau juga terlihat gloss teman-teman jadi tengah-tengah tidak terlalu ngedoff dan juga tidak terlalu gloss teman-teman untuk tutorialnya untuk membuat semi doff seperti gini ada kok di video sebelumnya teman-teman tinggal kali aja video-video yang sebelumnya disitu ada penjelasannya lebih detail oke kita dapatkan seperti gini ini untuk tulisan pada logonya ini menurut saya rapi jadi untuk pewarnaan logo bak mesin seperti gini itu kembali lagi pada selera teman-teman atau enaknya bagaimana ini udah kuat banget yang penting untuk kesimpulan pada video kali ini jika teman-teman mendapatkan projek bak mesin seperti gini jika catnya tebel untuk bak mesin usahakan kalian kelupas dulu teman-teman takutnya untuk jangka panjang atau ketika dipakai untuk motornya itu catnya malah melepuh jika media yang udah dipoles seperti gini yang penting pengamplasannya kalian harus bener-bener tepat untuk pemilihan amplas dan step by step untuk pengeringan pada epoksinya usahakan untuk epoksinya kalian bener-bener keringkan minimal satu malam teman-teman supaya untuk daya rekat epoksi itu sendiri bekerja dengan maksimal oke dan mungkin cukup sekian dulu teman-teman video kali ini semoga video ini adalah referensi dan bah menambah manfaatlah buat teman-teman semua mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya jika ada yang kurang jelas ingin tanyakan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Insya Allah saya bales teman-teman tetap jaga kesehatan kalian teman-teman dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time dan bye bye teman-teman bye bye you